POSKO Kesehatan Bagi Korban Banjir Dedi hal tersebut penting menjadi prioritas mengingat kondisi pasca banjir yang rentan menimbulkan berbagai penyakit pada masyarakat. Selain obat-obatan, Dedi juga meninjau pemenuhan gizi bagi para pengungsi. Menurutnya masa-masa pasca banjir memerlukan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Karenanya Dedi menghimbau kepada relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD agar dapat memperhatikan asupan gizi masyarakat. Maka saya lagi menceng kemari melihat pasca banjir ini biasanya suka sakit ya. Maka bagaimana perlain kesehatan. Maka pasca banjir ini juga memerlukan daya tahan tubuh yang baik bagaimana konsumsi. Beberapa titik POSKO Kesehatan akan siap melayani pemeriksaan kesehatan. Sekitar 15 ribu pengungsi yang rata-rata mengalami keluhan gatal-gatal, demam hingga gangguan pencernaan. Selain dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah setempat, POSKO ini juga memberdayakan siswa-siswa sekolah kesehatan dan Corporate Social Responsibility atau CSR beberapa perusahaan obat-obatan.